Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Sebelumnya kita telah membuat Sebenarnya sudah ada 3 tutorial Namun Ada beberapa pertanyaan yang Mungkin ada baiknya Memang urutan Tutorialnya Kita ubah ya Hari ini kita coba Membahas bagaimana Membuat Objek reference Dimana objeknya dalam kasus ini adalah Objek-objek Berbentuk Dua dimensi seperti Pintu dan jendela Akan ada banyak image reference Bukan object reference Yang akan kita buat Sebenarnya sudah kita buat Cuma kita akan Tutorialnya untuk saat ini Sebelumnya Saya ingin menunjukkan bahwa Kami secara pribadi Telah membuat Beberapa Objek-objek Sebagai reference Karena Di dalam FreeCAD Dia Softwarenya Tidak semudah Software-software advance Yang sudah teman kenal Seperti AutoCAD 3D Max dan lain Dan lainnya Jadi Di sini Dalam bekerja Sebaiknya kita Telah menyediakan Referensi sebelumnya Ini untuk Bantu kita Mempercepat Proses kerja kita Kami sendiri Sudah mempersiapkan Beberapa Library Library ini Bukan bawaan dari FreeCAD Library ini adalah Folder Pribadi kami Yang kami buat Jadi Di sini Kita Sudah buat Objek-objek Reference Yang membantu kita Nanti Dalam penggambaran Bahkan Tanda panah Arah hujan Tabel kusen Kanopi Ini semuanya Adalah Objek-objek Yang telah kami Buat sebelumnya Misalnya Seperti Gambar Elektrikal Misalnya Kita sudah Punya Notasi-notasi Elektrikal Sepertinya Yang kita buat Sekiri Yang nantinya Untuk Membuat Rencana Elektrikal Kita tinggal Meng-copy Pasti Ad-byl ini Ke File Yang baru Gambar kerja kita Baik Langsung saja Kita Membuat Bagaimana Membuat Pintu Jandela Untuk Menjadikan Reference Dalam Project Kita Input Ke Dalam File Project Kita Sebagai Tutorial Segini Yang lain Membuatnya Mudah Sekali Kita Ke Default Biasanya FreeCAD Di posisi Arps Ini Saja Ini Bisa Disetting Waktu Dibuka Kita Ingin Langsung Interface Kita Di posisi Apa Di posisi Drawing Atau Part Design Saya Sendiri Sudah Setup Software FreeCAD Saya Ini Di Setup Part Design Jadi Waktu Pertama Terbuka Yang Kampilannya Part Design Menunya Pun Ini Sudah Custom Bukan Menu Bawaan Part Design Untuk Mengudahkan Saya Bekerja Nanti Ada Pembahasan Selir Mengatur Interface Baik Pertama Dalam Membuat Pintu Referensi Itu Gampang Saja Kita Menggunakan Sketch Klik Ini ada Dua Sketch Yang Digunakan Adalah Sketch Apa Bedanya Bedanya Ini Diambil Dari Menu Menu Part Menu Part Ops Audio Bawaan Part Design Yang Dari Part Design Sendiri Yang Berdampingan Dengan Ini New Body Nanti Kita Akan Bahas Gunanya Apa Sangat Banyak Gunanya Dalam Pemudian 3D Kita Click Ini Kemudian Kita Biarkan Bekerjaan Di Atas X Main Plan Oke Lalu Kita Buat Kotak Yang Kita Inyinkan Sebagai Sebagai Kusin Kita Kusin Kusin 6 Kalau Ini Kita Pakai 15 Mungkin Kita Bawa Ini Di Sudut Nomor Kerja Kita Kenapa Dibawa Disini Ini Tujuannya Supaya Setiap Kita Memulai Objek Baru Nomor Baru Benda Kita Selalu Berada Di Center Point Interface Gambar Kerja Ya Tidak Lari Di Ujung Sini Yang Dikin Kita Kesulitan Di Beberapa Kesempatan Baik Ini Tadi Saya Edit Dulu Sketch Kita Close Dulu Untuk Edit Setelah Jadi Kita Oke Kembali Edit Kita Tinggal Klik 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 Kembali Kemudian Awal Yang Kita Beri 6 Bisa Kita Copy Kemudian Kita Copy Kita Gunakan Ini Kemudian Kita Buat Line Bantu Kita Create Ini Garis Yang Menjadi Line Bantu Ini Ini Dia Ketika Kita Close Maka Dia Hilang Dia Alat Bantu Saja Untuk Modeling Contrast Oke Kemudian Kita Atur Lebar Kusen Oke Kita Bisa Sampai 80 Ini Otomatis Kalau Kita Rubah Ini 8 Dia Berubah Juga Kemudian Kita Buat Kita Matikan Kembali Ininya Seperti Bisa Normal Biru Normal Kita Buat Nah Hari Kini Sama Kita Buat Tiga Oke Ini Kita Hubungkan Di Sini Oke Kemudian PR Berikutnya Membuat Daun Pintu Sama Dengan Lebar Daun Pintu Sama Dengan Lebar Lubang Pintu Kita Klik Ini Kemudian Kita Klik Ini Kemudian Kita Klik Sama Nah Otomatis Daun Pintu Setiap Kali Kita Merubah Daun Pintu Setiap Kali Kita Merubah Ukuran Pintu Daun Pintu Ikut Berubah Misalnya P90 Oke Ini Panjangnya Pun Berubah P90 Misalnya 200 Ini Panjangnya Pun Berubah Selalu Menyesuaikan Selalu Sama Dengan Lewat Pintu Dalam Kasus Yang Lebih Ribut Tentu Setting Ini Sangat Efektif 180 80 Ops Is Some Problem Ini Biasa Terjadi Memang Ya Kalau Kita Gunakan Sang Dengan Ini Kita Delete Aja Ya Enggak Mengganggu Kita Bisa Lihat Di Proper Proper Tis Ya Karena Kita Ingin Wujud Kita Tahan Banting Di Edit Berkali Kali Dia Enggak Enggak Rusak Ya Sedang Oke Kita Notasi Manual Aja Oke Kemudian Kita Lebah Lebah Ini Jadi Lampung Oke Tidak Ada Kesalahan Ada Yang Musyik Kemudian Kita Ingin Membuat Garis Yang Lekunya Garis Lekunya Gampang Gampang Aja Seperti Ini Kemudian Tekan Ini Bawa Ke Atas Kemudian Tekan M Tekan M M Sampai Muncul Jenis Jaris Yang Kita Ingin M M M Nah Kita Bawa Kita Taruh Disini Terus 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 Ya Kemudian Kita Klik Kanan Terus 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 Dan Jendela Arti Itu Kita Sekarang Sudah Siap Ditunakan Ini Bisa Kita Copy Ya Pastikan Tertulis Copy Disini Oops Kita Pake Rotasi Aja Copy Rotation Copy Kemudian Kita Putar Seperti Ini Kita Bisa Continue Biar Enggak Klik Terus Kemudian Kita Klik Kembali Ke Titik References Satu Kali Lagi Untuk Titik Pengutar Nya Kembali Disini Klik Lagi Klik Lagi Oke Close Ya Sudah Ready Kita Tambah Lagi Untuk Orientasinya Untuk Sisi Pintu Yang Lainnya Baik Berikutnya Untuk Membuat Jendela Sama Mudahnya Membuat Pintu Kita Ke Sketch Kita Oke Kemudian Kita Buat Pusennya Bisa Buat Satu Jendela Dua Jendela Tiga Daun Dua Daun Sama Saja Semuanya Contohkan Dua Daun Bisa Kita Klik Dulu Ini Klik Kesini Terus Baliknya Kita Klik Dulu Klik Dulu Ini Baru Ini Yang Lebih mudahnya Kalau ada banyak Seperti Ini Yang Kita Mau Setup Kita Klik Dulu Dimension Kita Klik Sini Klik Ukurannya Klik Sini Klik Ukurannya Klik Sini Klik Ukurannya Klik Ini Klik Ukurannya 15 Oke Ini Bisa Bisa Kita Dimension Semuanya Ambil Ini Dan Ambil Ini Dan Kita Pak Ini Ini Bisa Kita Tarik Begini Lalu Lalu Kita Bisa Stream Ini Di Di Tengah Ya 7.5 Untuk Melepahkan Garz ini Tengah Ada Banyak Caranya Kita Ingin Lebih Tahan Biasa Kita Tidak Terpengaruh Oleh Apa Setinya Setinya Kita Gunakan Dimension Tinggal Di Rulusin Aja Klik 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 Kemudian Kita Ingin Lebar Jendela Ini Sama Antara Satu Dan Yang Lain Klik Dua Duanya Klik Sama Sekarang Tinggal Mengatur Lebar Jendela Lebar Jendela Tengah Berapa Kita Ingin 100 Misalnya Oke Ini Nah Sekarang Sudah Siap Untuk Dari Referensi Lola Referensi Kita Yang Kita Bisa Copy Dan Masukkan Ke Lalu Kita Di Berubah Dari 120 Berubah Dari 300 Berubah Dari 50 Ya Ini Sudah Siap Digunakan Bisa Dikutat Tinggi Memudahkan Juga Ya Ini Ya Kita Continue Oops Oke Ya Sudah Siap Ya Oke Itu Saja Pembahasan Kita Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pabarakatuh